Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Dan kali ini aku excited banget Aku mau pergi ke Alishan Alishan itu merupakan tempat Pegunungan di Taiwan Tempat wisata pegunungan di Taiwan Yang indah banget catanya Dan biasa dipakai shooting juga Wow Oke guys, yuk jalan-jalan bersama Salim Jalanannya ini bener-bener parah Tapi yang membuat kita bener-bener hijau Dan misalnya ini gak merasa takut gitu Jalanannya lebar bener-bener halus banget Terus Bener-bener kayak bener safe gitu Di kiri kanan jalan itu banyak Pengatas-pengatasnya Dan Pemadaman di sekitar Jalan yang di sepanjang perjalanannya Indah Wow Luar biasa Jalan yang di sepanjang perjalanan Di Alishan Dan Ini masih mau masuk Dan parkirnya mobilnya tadi itu Jauh banget Sangat di bawah Harus jalan yakin naik Lumayan jauh Jadi lumayan capai Dan Untungnya ada matahari Jadinya meskipun Dingin banget Gak terlalu Dingin sih Ada hangat-hangat Ayo guys Kita berjalan Hidah Abis beli tiket Masaknya Dan lu juga ngejazz Tiket masuknya itu beda harganya Kalau warga Taiwan harganya 200an 200 dolar Cuman Kalau orang asing Itu tiketnya 300 dolar Jadi kalau Jadi kalau orang asing Mau kesini Itu tiketnya Ya kan Sudah habis makan Ngisi perut dulu Untuk jalan-jalan Biar Kuat jalannya Tadi naiknya kesini Itu naik bis Bis khusus Untuk naik Ke puncaknya Dan Sebenarnya kalau jalur Pakai jalan yakin Itu bisa Dan kalau pakai jalan yakin Itu jalannya Asyik guys Ada kayak Apa ya Kayak kayu-kayu gitu Jadi lebih nice Terus Disini makannya itu Nggak Misalkan di tempat wisata Nggak terlalu mahal guys Jadi masih sangat terjangkau Gunung alisan guys Jadi Ya Iya Baliswisatanya hutan Disini banyak banget Hutan-hutan kayak Venus Tapi hutan apa Tapi nggak kayak hutan Di rumah Venus Di sekitar Tapi Mirip Sepertinya ya Kita pergi Perwisatanya hari ini Adalah ke Hutan Video hutan-hutan seperti ini Jadi Serasa ingat dalam film Twilight Jadi serasa dalam Berpetualang dalam film Twilight Ada bekas kayu Bekas akar kayu yang segede ini Gila banget ya Dulu hidupnya seberapa Besar kayunya Naik ke puncak terus guys Capek banget Udah Meskipun di tengah hutan Tapi jalan untuk naiknya itu Tangga-tangganya itu Bener-bener Udah sangat nyaman Maksudnya Nggak Nggak rusak lah Jadinya kita mau naik pun Bisa dengan mudah Ya Berwisata di tengah hutan Ya guys Ini ceritanya Itu wisata di tengah hutan Jadinya Ya Teringat film Twilight aja Hai Disini mah gunung Bener-bener Serasa dalam film Twilight Tinggal nunggu Serigalanya dateng People feeling like the light Has just come We must never stop the way First jump it out I hear my name Grasp it Jadi boleh naik ke atas itu Niatnya itu Tujuan utama mereka adalah Kesini nih Ke bunga-bunga Mereka pengen lihat bunga-bunga Cuman Saat ini Bunganya Nggak terlalu banyak yang mekar Jadinya Nggak seindah biasanya Katanya sih gitu Biasanya katanya Bunganya mau panah Ya guys Kalau kamu mau kesini Ke alisan Terus pada saat musim dingin ini Jaket tebal Bener-bener dipersiapkan Soalnya bener-bener dingin disini Soalnya di tengah hutan Jadinya pastinya dingin banget Ini aku nggak bawa sarung tangan Tangan ku rasanya Gila guys Kalau medannya untuk wisata Jalan-jalannya Itu anak tangga semua Jadi dipastikan naik turun Naik turun Harus bener-bener Dengan ekstra tenaga Tapi ya itu tadi Sangat indah So kalau kamu lagi panas Pengen yang adem-adem Rekomendasi banget buat kamu Untuk datang kesini Mendinginkan badanmu Ya guys disini Menjadi salah satu center Atau tempat favorit Bagi para pengunjung Soalnya disini Bunganya itu banyak banget Lihat banyak banget Orang disini Boto-boto foto Dan ini mungkin Menjadi salah satu tujuan Utamanya dari orang Kealisan sini Untuk foto-foto Di bunga sakura Ya guys ternyata Bunga sakura itu Gak hanya bermengkaran Di Jepang saja Tapi disini Ternyata bunga sakura Juga ada Juga mengarjan Asik Ya kalau musim dingin ini Salah satu tujuannya adalah Ini untuk melihat Bunga sakura disini Jadi gak perlu Jawa-jawa ke Jepang Untuk melihat bunga sakura Tapi cukup disini pun Juga juga udah ada Bunga sakuranya Juga ada Juga jalur pedaganya pun Dari kayu-kayu tangga Anak tangga Dengan kayu-kayu Jadinya, memberikan sensasi tersendiri untuk kita, untuk setiap perjalanan kita, bener-bener asyik guys. Ya guys, sayang banget, aku datangnya kesini tuh terlalu awal katanya, jadinya bunganya belum mekar semua. Biasanya itu katanya kalau bulan 3, itu bunganya itu bener-bener mekar dan bagus banget. Dan sekarang ini masih awal bulan 3 aku datangnya, jadi emang bunganya masih mengucuk-ucuk gitu, belum mekar semua, jadi belum total mekar. Tapi ya pengalaman aja, jadi kalau kalian mau kesini ntar berundingan ya sekitar saat-saat bulan 3 pertengahan atau akhir gitu. Jadinya biar bunganya yang mekar banyak-banyaknya itu kalian bisa tahu. Sekedar pengetahuan guys, kalau bahwa di alisan ini merupakan tempat tinggalnya suku asli dari warga Taiwan. Merupakan suku terbesar kedua setelah suku Tao yang mereka bermukim di Sun Moon Lake dan suku terbesar kedua asli dari Taiwan ini di sini nih, di alisan sini. Alisan ini mempunyai ketinggian di atas 2200 meter di atas permukaan laut, jadinya suhu-nya sangat dingin. Dan sepanjang jalan untuk menuju ke sini itu sangat bergelok-gelok dan di bawah itu pun tadi juga ada kebun teh, hamparan kebun teh yang sangat indah. Terima kasih telah menonton! Wasabi wani hai! Wasabi ya! Oh iya, Faisal risotis wasabi. Ah bukan! Akhirnya di sini banyak borong madu juga guys. Gue juga beli di sini, madu juga. Ditawar-tawar, tawar, tawar. Karena adanya agak murah, jadi bisa beli. Akhirnya barang ibu-ibu, jadinya nawarnya ibu-ibu, kan ibu-ibu. Aku juga bayar. Ini guys bagus-bagus, tapi sayang mahal banget. Sekini harganya ribuan. Udah turun gunung guys, udah... Sekarang udah pulang dan sekarang ini nyampe Niciayi, kita istri hati bentar. Di sini sebenernya juga tempat besar juga sih. Cuman aduh, jalannya yang bergelok-gelok tadi. Sangat parah itu aku pusing jadinya, Orang-orang pada jalan-jalan, aku udah gak usah duduk-duduk jalan. Aku cuman duduk-duduk aja di sini dan ambil gambar di sekitar matah kira aja. Ya guys, di sini inilah obyek wisatanya. Di sini ini adalah Dijiu Suspension Bridge. Atau kalau aku mengatakan jembatan gantung Dijiu. Ya jembatan gantung. Ya seperti itulah jembatan gantung. Ya ini guys, jembatannya ada. Kalau masuk di situ, itu pertanda orang yang masuk ada tulisannya. Jadi itu ada batas maksimal orang masuk. Ini masih boleh 26 orang lagi yang masuk. Maksimal 45 orang. Ini guys jembatannya. Oh gila guys, serem. Goyang-goyang. Itu guys jembatannya untuk melintasi sungai yang gering. Sungainya gede sih. Cuman udah gak ada airnya, gak tau. Itu emang udah gak ada airnya atau emang karena musim kemarau. Tapi di sini gak ada musim kemarau ya. Tapi kalau gak ada airnya, entahlah. All because of you. Dripping lights. Paint the skies. Only you. Sudah hampir malam guys. Sudah jam 6 lebih dan kita belum pulang. Ini udah mau pulang. Kita tiga mau cari makan terus langsung pulang. Oke. Sampai disini video kali ini guys. Tak yang sudah lihat video aku. Jangan lupa. Comment sama aku. Tunggu. Please. Like. Share. Dan subscribe channel aku ya. See you on the next video. Bye. 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 Terima kasih.